Ada seorang Yahudi dituduh mencuri oleh seorang Muslim ketika dilaporkan pada Nabi, beliau punya kecenderungan membenarkan Muslim karena merasa bahwa keislamannya pasti menghalangi dia untuk mencuri. Kecenderungan untuk menetapkan bahwa Muslim ini benar dan Yahudi itu yang salah ditegur oleh Tuhan. Jangan jadikan kebencianmu kepada sesuatu kaum menjadikan engkau tidak berlaku adil. Dan jangan kamu menjadi penolong, pembela orang-orang yang berkhianat. Yang berkhianat itu si Muslim. Di situ dijatuhkan ketetapan hukum walaupun bukan terhadap Muslim. Karena itu juga ketika duduk di pengadilan, hakim harus benar-benar adil. Bukan saja dalam keputusannya, dalam wajahnya pun. Jangan di sini jebrut, di sana. Jangan panggil ini dengan panggilan kehormatan, panggil itu dengan panggilan biasa. Itu tidak adil namanya. Sampai sedetail itu, ekspresi muka, pemilihan diksi atau panggilan itu juga harus. Karena itu dilarang mengikuti proses dalam keadaan lapar. Tidak boleh. Dilarang, maksudnya dilarang di mana? Jangan menetapkan hukum kalau Anda lapar. Jangan menetapkan hukum kalau Anda marah. Untung di AHP ada kafe sendiri. Itu semua untuk menjamin keadilan ini. Soal panggilan, tadi abis cerita Saidina Ali. Iya, Saidina Ali. Jadi Saidina Ali pernah suatu waktu ada yang mencuri beliau punya perisai. Terus diminta, kamu menganggap ini barang curian milikmu. Siapa yang menjawab, adakah buktinya? Terus kata Saidina Ali, ini anak saya tahu persis. Hakim dikatakan, tidak bisa anakmu menjadi saksi untuk kamu. Sewaktu itu, Saidina Umar memanggil Saidina Ali dengan panggilan kehormatan. Ya Abar Hasan, Saidina Ali tegur Saidina Umar. Jangan panggil saya dengan panggilan penghormatan, sedang Anda panggil dia dengan panggilan biasa. Jadi keadilannya bukan hanya sampai pada putusan, dalam proses pun sudah harus adil. Itu idealnya, Bi. Itu idealnya. Dan dalam putusan, kalau dapat, apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan materi, kalau dapat putusan itu win-win solution. Biar dua-duanya senang. Karena kalau adil, bisa jadi ini tidak senang. Padahal ketetapan hukum itu hendaknya diterima dengan legowo oleh yang berselisih. Itu tuntunan. Jadi kalau bisa dua-duanya senang, itu yang paling ideal? Itu yang paling ideal. Sama, kalau mau saya beri contoh, anak kita yang kecil nuntut mainan kakaknya. Mau adil, bagaimana adil? Hei, itu punya kakakmu, kamu tidak boleh ambil. Ya kan? Bagaimana putusan yang bijaksana? Bisik kakaknya. Beri saja adikmu mainan itu, nanti kamu dibelikan yang lain yang lebih bagus. Dua-dua senang atau tidak? Itu yang dalam bahasa agama, bahasa Al-Quran dinamai krist. Krist, jadi beda dengan adil. Adil itu, itu tadi. Ketetapan hukum bisa menjadikan yang lain tidak senang. Kalau kis, semuanya? Krist, dua-duanya senang. Dua-duanya senang. Dua-duanya senang, baik. Dua-duanya senang.